Oke teman-teman pada pagi hari ini kita mau ziarah ke Zambal Bawa jamaah dari Indonesia dan langsung saja kita mau keliling-keliling Zambal Monggo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini tempat dimana ulama-ulama disini dari zaman dulu Itu kan setiap mau ziarah itu lewat bab yang itu, lewat pintu itu Kemudian disini ini adalah batu yang dimana tapak kaki ulama-ulama salaf-salaf dari zaman dulu itu selalu menapakan kaki disini Jadi kita kalau mau berangkat ke ziarah ke makom fakih Mau koddam Langsung kita tabarukan sama disini sambil diniati dengan niat yang baik Niat solihah dan ini bertabaruk disini ya Niat solihah dan selanjutnya Niat solihah dan selanjutnya Baik untuk hari ini kita ziarah ke Zambal Dan Alhamdulillah sekarang kita ini ada di depannya Al-Fakih Al-Muqaddam Ini kuburannya Al-Fakih Al-Muqaddam Dan saya sudah mengumpulkan dan mencatat beberapa Maklumat yang berkaitan dengan ulama-ulama sini yang biasanya kita pada waktu hari Jumat Itu kita ziarah ada beberapa maukif yang kita gunakan untuk berdiri Biasanya Habib Umar yang memimpin Dari sini kemudian kesana ke anak beliau kemudian kesini 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 Jadi ada tartip ziarahnya Dan sekarang kita akan mengawali dengan beliau Al-Fakih Al-Muqaddam Muhammad Nama beliau adalah Muhammad bin Ali Ya Muhammad bin Ali Imam Ali ada di belakang situ Belakang apa tiang itu Bin Ali Bin Muhammad sahib mirbat Nanti antum kalau mau ziarah ke mana Ke Oman, ke Solalah Itu sahib mirbat itu kakek beliau Itu kakeknya Imam Fakih Muqaddam Dan beliau ini adalah sayyuh suyuh Gurunya para guru Jadi Orang-orang pada zaman itu Ini sangat mengagungkan beliau Beliau ini adalah Sohib makom di Zambal ini Dan Beliau ini yang kita ziarahi Pertama kali ketika kita mau ziarah ke Zambal Meskipun bukan beliau yang dikuburkan pertama kali disini Yang dikuburkan pertama kali disini kan Syekh Ali Khulik Qosam Imam Ali Khulik Qosam Tetapi Ketika kita mau ziarah kesini Itu kita yang pertama kali ziarah adalah ke beliau Karena beliau adalah Sohib makom Kenapa? Karena memang adatnya para salaf itu seperti itu Adatnya para salaf dari zaman dulu-dulu Itu Selalu mengawali Ziarahnya Dari Imam Fakih Muqaddam awalan Bahkan Dalam riwayat yang disebutkan dalam kitab Walaupun Kita mau menziarahi orang tua kita Misalkan Bagi orang-orang sadah Orang-orang Begituran Rasulullah yang disini dikuburkan Walaupun kita mau menziarahi orang tua kita Atau menziarahi guru kita Tujuan kita kesini Mau menziarahi mereka Tapi kita Paling enggak itu Uluk salam Paling enggak itu Kita memberikan salam dulu kepada Imam Fakih Muqaddam Atau baca Al-Fatihah Kemudian baru Kita ke Makamnya Orang yang mau kita tuju Kita ziarahi Dan Dulu ada kisah disini Ada orang Yang mau menziarahi Makam orang tuanya Atau makam gurunya ya Dia ini tidak Kemakam Fakih Muqaddam dulu Kemudian apa yang terjadi Tiba-tiba ada dua orang Datang Ke dia Dua orang datang ke dia Kemudian Berkata Zuru Fakih Muqaddam awalan Ziarahlah kamu Ke makam Fakih Muqaddam awalan Karena apa Karena dia adalah Sohibul Makom Terus orang ini Tanya Kalian siapa Tanya kepada Dua orang tadi Kalian ini sebenarnya siapa Dijawab Saya adalah Abu Bakar Dan saya adalah Umar Akhirnya apa Akhirnya mereka Dua orang ini keluar Kemudian Jadi burung Cerita ini terkenal Kemudian jadi burung Akhirnya terbang ke udara Itu Salah satu Kita kalau ziarah ke sini Kita ziarah dulu Ke makamnya Al-Imam Al-Fakih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi Dan Seperti yang saya Terangkan kemarin Kalau kita mau Menziarai Para awliya Itu kita Harus Ada tiga perkara Yang kemarin saya Sebutkan Itu disebutkan oleh Habib Idris bin Umar Itu pertama kali Harus ta'zim Wali Kita harus mengagungkan Sekali lagi Mengagungkan Menghormati Dalam hati kita Itu jangan ada yang Suudan Kita harus khusnudan Menghormati Mengagungkan Wali yang akan kita ziarai Kemudian yang kedua Kita Doa lilwali Seperti kita Barusan membaca Fatihah Sama membaca yasin Kemudian kita berdoa Untuk apa? Untuk wali Karena yang gimana pun Wali-wali ini adalah Makhluk Allah Manusia juga Yang membutuhkan doa Dari orang-orang Yang masih hidup juga Kemudian yang ketiga Baru kita doa Lilhajah Hajat kita Mau kita Apa Kita ada urusan apa Kebutuhan kita apa Baru deh Nanti setelah itu Kita berdoa Bertawasul kepada beliau Dan Habib Idris bin Umar Juga mengatakan Manittola'a Alasmilwali Lillah ta'ala Faka'an nahuzarohu Hubban lahu Barang siapa Di dalam kitab itu Menemukan Nama Seorang wali Dalam kitab Nama seorang wali itu Kita baca kitab itu Ternyata ada seorang wali Yang kita temukan Kemudian Kita Cinta Ada perasaan cinta Mahabah kepada wali tersebut Itu seperti Kita sudah menziarai Wali yang ada di dalam kitab Apalagi kita datang lagi Ke sahibul makom Seperti ini Dan Habib Idris bin Umar Juga mengatakan Waman zahra waliyan lillahi ta'ala Hu fi radhu nubuhu Dengan apa Dengan niat yang ikhlas Dan sidik Niat sholiha Itu Meminta maaf Meminta ampunan Sama Allah Maka hu fi radhu nubuhu Ketika kita Ziarah kepada Wali min awliya'illah Dengan syarat apa Kita harus tetap tobat Dan lain sebagainya Kemudian Fakih Muqodam ini Lahir pada tahun 573 Hijriyah Dan beliau Dididik langsung oleh Ayah beliau Yaitu Al-Imam Ali Ayah beliau Ali Tetapi beliau juga Talaki dengan Paman beliau Paman beliau Itu Amul Fakih Terkenalnya Amul Fakih ini Namanya Alwi Jadi ada Alwi Ada Ali Dua-duanya ini Anak daripada Siapa? Sohib Mirbad Imam Muhammad Imam Muhammad Sohib Mirbad Bin Ali Kholik Qosam Jadi beliau ini Kalau sama Imam Ali Kholik Qosam Ini cucu jatuhnya Kemudian Beliau ini Ngambil Talaki ilmunya Itu pada zaman dulu Itu salah satunya Yang dua tadi Kepada ayah beliau sendiri Kepada Paman beliau Yaitu Imam Alawi Kemudian Kepada Syekh Ali Bin Ahmad Bamarwan Syekh Ali Bin Ahmad Bamarwan Ini Guru beliau Dan juga Orang yang sangat Apa ya Yang sangat beliau Hormati sekali Kemudian Kepada Syekh Abdurrahman Ba'ubed Juga kepada Syekh Salim Fadol Bafadol Syekh Salim Bin Fadol Bafadol itu Muridnya Kalau tidak salah Muridnya Syekh Ali Kholik Qosam Pernah Talaki sama Syekh Ali Kholik Qosam Dan itulah Makanya kita Kalau kesini Ini ziarahnya Kemana Ke beliau dulu Dan Imam Fakih Mokodam Ini Pernah ya Suatu ketika Pada Zaman dulu Itu ada Namanya Syekh Soeb Abu Madian Beliau itu Dari Maghrib Maghrib itu Kalau Tidak salah Maroko Sekarang Maroko Dan Syekh Abu Madian Syekh Abu Madian Ini Beliau ini Adalah Seorang Mursyid Torikoh Seorang Wali besar Yang mana Beliau itu Kayak Pemimpin Sufiah Gitu loh Disana itu Punya Torikohnya Beliau Kemudian Beliau ini Mengutus Muridnya Untuk pergi Ketarim ini Untuk bertemu Apa Bertemu kepada Imam Fakih Mokodam Dan ketika itu Beliau mengutus Orang Seorang muridnya Namanya Abdurrahman Mak'ad Syekh Abdurrahman Mak'ad ini Disuruh ke Hadro Maut Tapi ke Mekah dulu Habis itu Ke Hadro Maut Nanya-nanya Kepada orang Buat Untuk bisa Ke Hadro Maut Tetapi Sudah dikasih Tahu sama Syekh Suhaib Abu Madian ini Kalau kamu Itu nanti Nggak bakal ketemu Fakih Mokodam Kamu nanti bakal meninggal Di tengah perjalanan Dikasih tahu Seperti itu Oleh karena itu Waktu Beliau Syekh Abdurrahman Mak'ad ini Sampai di Mekah Untuk melakukan Ibadah Disana Di Kaabah Dan talaki Sama orang-orang Itu beliau punya Murid Salah satu murid Namanya Abdullah Soleh Syekh Abdullah Soleh Ini Al-Magribi Orang-orang dari Magrib Syekh Abdullah Soleh Al-Magribi Ini akhirnya Diberikan wasiat Sebelum beliau meninggal Gurunya meninggal Yaitu Syekh Abdurrahman Tadi sebelum meninggal Itu wasiat Kepada Syekh Abdullah Soleh Al-Magribi Kemudian beliau Menuju ke Tarim Kehadra Maut ini Nanti dikasih tahu Nanti kamu Pergilah ke Tarim ini Ketemulah dengan Namanya Muhammad Syarif Muhammad Bin Ali Dia ini talaki Kepada Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan Yang ada di Tarim ini Kemudian Waktu sampai disini Ternyata Didapati Benar-benar Imam Faqih Muqaddam Ini lagi Talaki Lagi ngaji Sama Syekh Ali Bamarwan Syekh Ali bin Ahmad Bamarwan Kemudian setelah itu Apa? Setelah itu Diilbas Diilbas khirkoh Khirkoh sufiyah Khirkoh itu seperti kain Diilbas kepada Imam Faqih Muqaddam Sebagai apa? Ini sebagai Pembayatan Seperti Pembayatan Kalau di Indonesia Yang mana Dari gurunya Yaitu dari Syekh Soeb Abu Madian Seperti Membayat kepada Imam Faqih Muqaddam Memberikan khirkoh Libas sufiyah Libahnya Orang-orang Pakainya orang-orang Sufi pada saat itu Kemudian setelah itu Imam Faqih Muqaddam Setelah mendapatkan Ilbas itu Semakin Menampakkan diri Kepada orang-orang Yang ada di Sekitarnya Dan Terangkat dengan Sendirinya Makom beliau ini Orang-orang ini Mengangkat beliau Dengan sendirinya Seperti itu Kemudian Karumah Beliau Salah satunya Itu pernah Guru beliau yang tadi Se'ali bin Ahmad Bamarwan tadi Itu ketika Meninggal dunia Imam Faqih Muqaddam Itu kebetulan Lagi ada di kota Kosam Kalau kita mau Ke Ziaruhan Nabi Hud Itu Setelah inat Itu ada kota Namanya Kosam Samping kiri jalan Nanti Ada masuk Setelah itu Di Kosam sana Beliau Nah Ketika meninggal Imam Faqih Muqaddam Tidak sempat Menemui Untuk terakhir kalinya Tidak menemui Gurunya yaitu Sheikh Ali bin Ahmad Bamarwan Kemudian apa Beliau bersumpah Saya Beliau ada di Menara Masjid Jamek Tarim ini Saya tidak akan Turun dari Masjid Kecuali saya Sudah bertemu Dengan Guru saya Yaitu Imam Ali bin Ahmad Bamarwan Padahal Imam Ali bin Ahmad Bamarwan Sudah meninggal dunia Kemudian Beliau berkhulwah Di sana Di menara Masjid Jamek Akhirnya Apa Akhirnya Beliau Didatangi Sheikh Ali bin Ahmad Bamarwan Dengan Dasar Terus Tidak dalam Tidak dalam Tidur Tetapi Dalam keadaan Terjaga Dalam keadaan Bangun Bertemu dengan Sheikh Ali bin Ahmad Bamarwan Yang beliau itu Sudah meninggal dunia Akhirnya beliau Ngobrol 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 Dan Bisik-bisiknya ini Percakapan mereka Ini saksinya Didengar langsung Oleh Mu'adhin Masjid Jamek Arim Waktu itu Setelah Ketemu Sama Bertemu Berdua Akhirnya Ngobrol Ngobrol Imam Mereka Mereka Sedang Mengharapkan Kedatanganmu Seperti Yang mereka Harapkan Ketika Kebun Kurma Mereka Akan Berbuah Jadi Imam Pakimu Kudem itu Ketika masih Hidupnya Saja Itu Sudah Diharapkan Sama Ahli Barzah Untuk Datang Untuk Apa Untuk Mensyafaati Mereka Karena Orang-orang Yang Wali-wali Allah Orang-orang Yang Kekasih-kakasih Allah Ini Bisa Mensyafaati Orang-orang Di sekitar Beliau-beliau Ini Jadi Sudah Diharapkan Itu Salah Satu Apa Salah Satu Cerita Tentang Karamah Beliau Bisa Bertemu Dengan Guru Beliau Sudah Meninggal Dan Dikatakan Beliau Ini Ditunggu-tunggu Sama Ahli Barzah Pada Saat Itu Ahli Barzah Itu Orang-orang Yang Sudah Meninggal Ada Namanya Alam Barzah Sudah Meninggal Terus Kemudian Ziarah Kepada Imam Fakih Muquddam Itu Kata Habib Ali Khirit Tawasul Kepada Beliau Itu Teriyakusum Itu Seperti Penawar Racun Saat Niat Kita Ikhlas Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Kita Bersungguh-sungguh InsyaAllah Hajat kita Yang Kita Inginkan Itu Akan Dikabulkan Sama Allah Dan Sudah Terkenal Juga Orang Yang Ingin Mendapatkan Hajat Misalkan Ada Hajat Yang Mendesak Sekali Itu Bertawasul Kepada Beliau Itu Ada Yang Caranya Macam-macam Salah Satunya Membaca Yasin Selama 41 Kali Baca Yasin 41 Kali Sekitar 2 Jam Atau Atau 2 Jam Lebih Karena Saya Juga Pernah Nyoba Orang-orang Teman-teman Di Ahkov Di Kuliah Ahkov Itu Biasanya Kalau Kena Remedy Itu Pada Kesini Pada Mbak Jai Yasin 41 Kali Biar Apa Biar Lulus Akhirnya Banyak Juga Yang Lulus Dan Imam Haddad Itu Punya Tawasul Khusus Kalau Ziaroh Ke Imam Fakih Mokodah Imam Haddad Yang Punya Makamnya Di Sana Nanti Kita Punya Tawasul Khusus Tawasul Apa Ya Sayyidi Ya Jamal Din Ya Sanadi Adrik Surihan Akho Qumin Wa Ahzani Itu Beliau Punya Tawasul Seperti Itu Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Ziaroh Marot Bisa Ziaroh Berkali-kali Kesini Mudah-mudahan Ini bukan Yang pertama Untuk kita Ziarohi Dan Kita Setelah ini Doa masing-masing Hajat kita Apa Kita Bertawasul Kepada Beliau Doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Apa yang Sudah kita Niatkan Itu Diijabah Sama Allah Hajat kita Dikabulkan Sama Allah Anak-anak Kita Diberikan Anak Solih Solihah Berguna Bagi Nusa Bangsa Dan Agama Dosa-dosa Kita Diampuni Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Monggo Kita Berdoa Masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Mohamad 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 Assalamualaikum Anak-anak nement Tambah